Selamat datang di channel Guru Gamer. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara menyimpan progres game kita di emulator PS1 ini. Nah, pastinya berbeda antara cara menyimpan di emulator dengan di PS1 fisik. Nah, kalau di emulator ini kita butuh file khusus untuk menyimpannya. Yang menjadi masalah adalah, belum tentu semua sumber download emulator ini menyertakan dengan file memory card-nya. Oleh karena itu, pastikan emulator kalian ada filenya, dan juga kalau tidak ada kalian bisa download yang saya sudah sertakan link-nya di deskripsi. Nah, filenya seperti apa? Filenya seperti ini. Jadi ada folder, namanya memcards, yang di dalamnya terdiri dari 2 file dengan format mcr. Untuk nama defaultnya ini, EPS XE 0.0 dan 0.0.1. Nah, nama ini kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya, memory card RPG, atau memory card racing, atau memory card horror, dan lain-lain. Bisa diganti dengan sesuai kalian. Dan juga, file ini bisa di copy sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau kalian ingin memiliki banyak memory card, ya kalian tinggal copy saja file ini, copy-paste-copy-paste beberapa kali. Dan tidak perlu lagi kalian download file yang lain. Nah, lalu apakah file ini harus kita masukkan ke dalam folder emulator, seperti ini? Menurut saya tidak harus, tidak perlu. Tapi, untuk alasan kerapian file, lebih baik kalian masukkan ke sini. Kalau untuk bawaan dari emulator yang kita download kemarin, itu ternyata tidak disertakan dengan memory card-nya. Nah, seperti ini. Jadi, kosong isinya. Sehingga kalau kalian mau pindahkan ini, ya, mcr ini ke dalamnya, tidak masalah. Kalaupun tidak dipindahkan, juga tidak apa-apa. Begitu, ya. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya seperti ini. Silahkan kalian buka dulu aplikasi emulator kalian. Baru kalian klik di bagian config. Dan kalian pilih di bagian yang memory card. Ya, kalian klik. Di sini ada angka 1 dan 2. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, untuk angka 1 ini, menunjukkan itu memory card slot yang pertama. Dengan angka 2 ini adalah menunjukkan memory card slot yang kedua. Ya, dan kalian klik saja yang bagian select. Nah, kalian cari. Di mana kalian meletakkan file memory card tersebut. Nah, seperti ini. Kalian tinggal pilih saja salah satu. Nah, kalau kalian sudah pilih seperti ini, maka dengan otomatisnya, setiap game yang kalian simpan, progress-nya, itu akan tersimpan di memory card tersebut. Dan pastikan jangan sampai lupa lokasinya. Ya, kalau kita lupa, terus kita tidak sengaja mengganti filenya, nah itu akan repot. Jadi, akan lebih baik kalau kalian pindahkan juga ke dalam folder emulatornya. Nah, untuk yang slot kedua juga caranya sama. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dipastikan kalian bisa menggunakan memory card itu untuk menyimpan game. Game, ya. Jadi, jangan kawatir lagi. Tapi, kalau pun nanti kalian ada masalah, silakan kalian tuliskan itu di komentar. Ya. Nah, sekian tutorial singkat dari saya mengenai memory card ini. Kiranya bermanfaat bagi kalian. Dan, kalau pun itu bermanfaat, silakan kalian subscribe channel ini. Dan juga kalian like atau dislike, ya. Dan, kalian juga bisa beri komentar, atau kasih saran, ya. Atau mungkin kalian menemukan hal yang baru, ya. Bisa kalian bagi di bagian komentar. Dan juga tolong share video ini ke teman-teman kalian, yang mungkin juga ingin memainkan emulator PS1, tapi tidak tahu caranya. Ya. Nah, jadi seperti itu saja. Saya ucapkan terima kasih.